Seberapa besar jarak antara keluarga Nalan dan keluarga Ram? Kincuan perlu memahami situasinya terlebih dahulu. Nalan Huang berpikir sejenak, menata putranya dan berkata, ada celah. Itu tidak kecil, tapi juga tidak besar. Kalau tidak, keluarga Ram tidak akan datang ke pertukaran seni bela diri. Mereka akan langsung menghancurkan keluarga Divine Phoenix. Kincuan berpikir sejenak dan menggunakan posisi dewa empat belas bunga, ibu, berapa banyak celah yang bisa ditebus. Nalan Huang tercengang dan menatap Kincuan dengan tatapan kosong. Orang macam apa dia? Dia telah melihat terlalu banyak posisi dewa dari formasi, tetapi dia belum pernah melihat yang seperti peningkatan kekuatan putranya. Formasi terbaik yang dilihatnya dapat meningkatkan kekuatan hingga tiga kali lipat. Itu sudah menantang surga dan mengejutkan. Nalan Huang jarang bersemangat seperti ini. Dengan putranya di sini, keluarga Ram benar-benar tidak perlu takut. Bahkan jika keluarga Divine Phoenix tidak memiliki banyak orang kuat, mereka tidak perlu takut. Selama mereka cukup kuat, jumlahnya tidak masalah. Ketika celah kekuatan terlalu besar, angka tidak menjadi masalah. Setelah beberapa saat, Nalan Huang kembali sadar dan memandang Kincuan dan dengan senang hati memeluk Kincuan. Kincuan tahu itu sudah cukup. Bahkan jika dia terbiasa dengan posisi dewa empat belas bunga, dia masih tahu bahwa kemampuannya dapat secara langsung membalikkan keadaan. Selain Kincuan sendiri, ada tiga belas posisi dewa empat belas bunga. Itu bisa meningkatkan kekuatan tiga belas orang ini lebih dari sepuluh kali lipat. Selain itu, ia memiliki formasi dan kemampuan yang melemah. Dengan semua ini digabungkan, kekuatan kedua belah pihak akan langsung berubah drastis. Kincuan dapat merasakan bahwa hati ibunya jauh lebih rileks. Lagi pula, keluarga Ram datang ke pertukaran seni bela diri adalah tindakan dengan niat buruk. Nak, berapa banyak orang yang bisa menjadi formasi posisi dewamu? Nalan Huang tersenyum dan mengusap kepala Kincuan. Tiga belas orang. Termasuk kamu. Nalan Huang terus bertanya. Kincuan menggelengkan kepalanya, tidak termasuk aku. Baiklah, kali ini biarkan keluarga Ram berdarah sedikit. Nalan Huang tersenyum. Kincuan tersenyum, berdarah banyak. Ngomong-ngomong, kamu bilang kita bisa kembali. Kapan aku bisa melihat mereka? Nalan Huang bertanya sambil tersenyum. Kincuan tersenyum, saya bisa membiarkan mereka datang ke sini kapan saja, tetapi ibu masih belum bertanya tentang kabar ayah. Apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang? Nalan Huang menatap kosong ke Kincuan. Dia tertawa ketika melihat senyum di wajah Kincuan. Aku tidak berani bertanya sebelumnya, tapi sekarang aku bisa. Katakan padaku, bagaimana kabarnya sekarang? Dia kembali ke keluarganya. Dia mengatakan bahwa jika saya ingin menemukannya, saya harus mencari ibu saya terlebih dahulu, baru kemudian menemukannya, kata Kincuan. Dia kembali ke keluarganya. Nalan Huang sedikit mengernyit. Dia tahu tentang situasi keluarga Kin. Sekarang keluarga Divine Phoenix telah menurun, mereka secara alami tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Kin. Ayah Kincuan hanyalah anak haram. Tapi saat ini, lebih baik melewati krisis di sini di klan Phoenix suci terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Chuaner, apa rencanamu? Nalan Huang bertanya. Kincuan berpikir sejenak dan berkata, mari kita tunggu sampai semuanya beres di sini dulu. Situasi ayah tidak mendesak. Setelah Nalan Huang mengetahui tentang kemampuan Kincuan, dia tidak berpikir demikian. Orang harus tahu bahwa kemanapun Kincuan pergi, tidak peduli di sisi mana dia berdiri, dia akan menjadi harta karun. Kemampuannya terlalu kuat. Dalam pertempuran antara dua pihak, Kincuan dapat dengan mudah mengendalikan situasi secara keseluruhan. Ayo pergi, aku akan membawamu menemui pamanmu. Dia sebenarnya masih khawatir, kata Nalan Huang. Kincuan mengangguk. Nalan Long memperlakukan Kincuan dengan sangat baik. Salah satu alasannya adalah Kincuan telah menyelamatkannya. Alasan lainnya adalah dia merasa Nalan Huang berhutang banyak pada Kincuan. Tidak peduli apa alasannya, bahkan jika dia tidak punya pilihan, kebenaran tetaplah kebenaran. Kincuan telah banyak menderita sejak dia masih muda. Setelah Nalan Long mengetahui kemampuan Kincuan, dia tidak setenang Nalan Huang. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak sabar untuk memeluk Kincuan dan menciumnya. Namun, keduanya adalah pria dewasa, jadi dia menahan diri. Mengetahui bahwa keluarga Ram datang untuk pertukaran seni bela diri, dan itu bukan diskusi, tetapi pemberitahuan untuk melakukan pertukaran seni bela diri, ini jelas menunjukkan bahwa keluarga Ram telah menempatkan diri mereka pada posisi yang lebih tinggi. Namun, keluarga Ram masih jauh lebih kuat dari keluarga Divine Phoenix saat ini. Namun, itu tidak sampai pada titik di mana keluarga Ram bisa dengan santai memijat keluarga Divine Phoenix. Jika mereka benar-benar memaksa klan Divine Phoenix terpojok dan bertempur sampai mati, bahkan jika klan Kaisar Ilahi dimusnahkan, vitalitas keluarga Gong yang akan sangat rusak, dan mereka bahkan mungkin hanya ada dalam nama saja. Secara alami, keluarga Ram tidak akan melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, mereka perlu menelan keluarga Divine Phoenix sedikit demi sedikit. Mereka membutuhkan bertahun-tahun untuk perlahan menelan keluarga Divine Phoenix sedikit demi sedikit dan memperkuat diri mereka sendiri. Pertukaran seni bela diri ini adalah bagian darinya. Sebelumnya, saat Nalan Long hanya bernafas, mereka mulai dari saat itu. Mereka akan selalu mulai dari Nalan Long, karena ini adalah mata rantai terlemah dan terpenting dalam keseluruhan rantai. Selama mata rantai ini putus, kemungkinan besar seluruh rantai akan putus. Oleh karena itu, kali ini mereka tetap mengincar Nalan Long. Pertukaran seni bela diri semacam ini tidak bisa dihindari. Misalnya, dalam pertukaran seni bela diri ini, bahkan jika Nalan Long tidak berpartisipasi, dia tidak akan bisa. Mereka akan memaksa keluarga Divine Phoenix menjadi jalan buntu selangkah demi selangkah. Jika dia laki-laki, dia akan berdiri. Selain itu, Nalan Long bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk Nalan Huang, jadi kadang-kadang, bahkan jika dia ingin menghindar, dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Nalan Long tahu bahwa tetua lainnya tidak memiliki niat baik kali ini. Karena terakhir kali, dia hampir mati dan hanya tersisa satu nafas. Dia tidak menyangka bahwa dia akan diselamatkan oleh Kincuan. Kali ini, dapat dikatakan bahwa dia kembali. Selama ada kesempatan, dia pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk hidup kembali. Karena itu, Nalan Long selalu khawatir. Seseorang yang telah meninggal sekali adalah kehidupan yang berharga. Apalagi, dia tahu bahwa keluarga itu telah mencapai prasasti batu yang sangat penting. Namun, dia tidak punya pilihan. Tepat ketika dia merasa tidak ada jalan keluar, Kincuan sekali lagi membiarkannya melihat harapan. Atau lebih tepatnya, itu bukan harapan, tapi kenyataan. Kenyataan bahwa mereka bisa mengalahkan keluarga Ram. Keponakannya ini hanyalah seorang dermawan dalam hidupnya. Iya, dermawan yang paling berharga. Hidupnya diberikan oleh Kincuan. Kali ini, apakah dia bisa memimpin keluarga untuk berdiri dan mengatasi krisis saat ini? Itu semua tergantung pada Kincuan. Melihat Paman dan ibunya begitu percaya diri, Kincuan pun merasa lega. Lagi pula, ini bukan semua kartu truf Kincuan. Kemampuan melemahnya Kincuan masih sangat menakutkan. Bahkan jika lawan memiliki trik yang kuat, Kincuan masih bisa mengendalikannya. Ada juga formasi. Kincuan dan ibunya berjalan kembali. Saat pertukaran seni bela diri ini selesai, kamu bisa membawa mereka. Nalan Huang memandang Kincuan dan berkata, Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kincuan langsung setuju. Masalah ini bisa didiskusikan ketika saatnya tiba. Kincuan tidak akan mengubah kebiasaan hidup mereka. Misalnya, Kota Cheng. Di masa depan, ketika Kincuan nyaman, dia bisa kembali atau membiarkan mereka tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Namun, dia tidak akan mengganggu mereka. Mereka bisa tinggal dimanapun mereka ingin hidup. Tanpa sadar, seminggu telah berlalu. Dan hari ini, orang-orang dari keluarga Ram akhirnya tiba di Divine Phoenix City. Ada pun fakta bahwa sudah ada orang yang mulai menyatakan niat baik terhadap keluarga Ram. Ini tidak aneh. Lagi pula, begitu kekuatan penguasa terbesar di sini berpindah tangan, akan ada gelombang kerusuhan dan pembersihan. Yang terbaik adalah merencanakan lebih awal, lebih awal lebih baik. Tapi ada juga orang yang bisa tetap tenang. Bukan karena orang-orang ini tidak ingin mencari pendukung, tetapi mereka melihat lebih jauh. Mereka merasa bahwa saat ini, setidaknya dalam jangka pendek, keluarga Divine Phoenix tidak akan musnah, jadi tidak baik membuat keputusan secepat ini. Selain itu, keluarga besar, terutama mantan keluarga Divine Phoenix, hampir bisa dikatakan sebagai keluarga yang benar-benar tersembunyi di sini, tetapi sekarang setelah mereka menolak, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak memiliki kartu truf? Jika keluarga Divine Phoenix tiba-tiba bangkit kembali dan langsung menghancurkan keluarga Ram, ini bukan tidak mungkin, tapi sangat kecil. Yang terpenting, mereka saat ini berada di Divine Phoenix City, dan selalu mengikuti keluarga Divine Phoenix. Saat ini, keluarga Divine Phoenix baru saja mendapat pertanda buruk, dan mereka segera beralih ke musuh. Akankah keluarga Ram menyukai orang seperti ini? Kali ini, Kinchuan mengikuti ibunya. Dia ingin melihat siapa yang berasal dari keluarga Ram, dan apakah orang-orang yang telah menyakiti ibu dan pamannya ada di sini. Jika ya, mungkin mereka tidak perlu pergi kali ini. Kinchuan, ibunya, dan pamannya menyambut orang-orang dari keluarga Ram bersama. Ini adalah etiket. Meskipun mereka adalah lawan, dan bahkan menggunakan cara-cara yang tercelah, karena mereka yang pertama bertindak, maka bukanlah masalah besar bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Tapi Kinchuan merasa itu tidak perlu. Kali ini, pihak lain memiliki cukup banyak orang. Ada ratusan orang, tujuh hingga delapan ratus orang, dan mereka semua ahli dari semua tingkatan. Ada orang tua, orang tua, pria parubaya, pria muda, pria muda. Ada pria dan wanita, itu pemandangan yang spektakuler. Rumah keluarga Divine Phoenix cukup besar, dan kurang dari seribu orang ini benar-benar bukan apa-apa. Mereka menetap di beberapa manor independen. Jaraknya tidak jauh, juga tidak dekat. Orang-orang ini dipimpin oleh tiga orang tua, dan mereka seumuran dengan kakeknya. Mereka memiliki sikap seperti orang bijak, dan dengan satu pandangan, jelas bahwa mereka ahli, berbudiluhur dan dihormati, atau dengan kata lain, setingkat monster tua. Sebenarnya, mereka tidak menghitung. Misalnya, di keluarga Divine Phoenix, kakek Kincuan saat ini memimpin keluarga, tetapi orang yang benar-benar dapat melindungi keluarga ini adalah mereka yang setingkat dengan leluhur tua. Namun, orang-orang ini semuanya adalah monster tua. Mereka acuh-ta'acuh terhadap segalanya. Selama itu bukan masalah hidup dan mati untuk klan mereka, mereka sama sekali tidak akan terlibat. Bahkan, mereka tidak peduli apakah klan mereka binasa atau tidak. Semakin lama mereka hidup, mereka akan semakin asing dengan klan mereka, dan mereka akan menjadi semakin apatis. Mereka memiliki pengejaran baru mereka sendiri, dan hidup lebih lama adalah bentuk kultivasi itu sendiri. Namun, mereka yang bisa datang ke sini paling banyak berada di level yang sama dengan kakeknya. Selain itu, jumlah mereka tidak akan terlalu banyak, karena bukan orang tua ini yang akan bergerak hari ini. Kincuan memberikan perhatian khusus pada seorang pria yang berdiri di antara para tetua. Dia setengah baya dan terlihat sangat muda, seusia dengan pamannya. Basis kultivasinya menakutkan, dan dia sangat mempesona saat dia berdiri di sana. Mungkin ini adalah perasaan menonjol dari keramaian. Ini adalah seorang pria terpelajar yang mengenakan jubah emas muda. Dia memancarkan aura mulia yang menindas. Mungkin hanya itu yang ada padanya. Gong Yang Jin Pria ini adalah Gong Yang Jin, kebanggaan keluarga Gong. Jumlah mereka tidak banyak, dan saat ini, dialah yang paling berpotensi untuk dipersiapkan. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, dia akan menjadi kepala keluarga berikutnya, dan posisinya sama dengan posisi Nalan Long. Namun, Nalan Long adalah satu-satunya di keluarga Divine Phoenix, dan Gong Yang Jin berbeda. Keluarga Gong memiliki setidaknya tiga orang yang bisa berdiri berdampingan dengannya, dan ketiga orang ini tidak sabar menunggu sesuatu terjadi padanya. Gong Yang Jin, lama tidak bertemu, Nalan Long tersenyum dan menyapa Gong Yang Jin. Sudut mulut Gong Yang Jin berkedut. Nalan Long tidak sadarkan diri selama lebih dari sepuluh tahun, dan itu sudah lama sekali. Kali ini, Nalan Long berbicara dengan riang dan jenaka. Dia tidak memiliki kemarahan atau kebencian, yang membuatnya penasaran. Dalam keadaan normal, Nalan Long pasti panik saat kelompoknya datang. Tidak peduli seberapa baik dia menyembunyikannya, dia seharusnya meninggalkan beberapa jejak. Namun, Gong Yang Jin tidak melihatnya. Dia hanya melihat ketenangan dan kepercayaan diri yang kuat. Sudah lama sekali, kakak bak tidurnya nyak. Keduanya saling mengejek, tetapi mereka berdua memiliki senyum di wajah mereka. Kincuan juga merasa itu lucu. Dia tidak berpikir bahwa pada level ini, dia masih kekanak-kanakan. Namun, ketika dia memikirkan beberapa tetua, dia menjadi seperti anak kecil, dan wajahnya memerah. Halo, Nona Nalan, aku sangat merindukanmu. Gong Yang Jin memandang Nalan Huang dengan main-main dan berkata. Nalan Huang sedikit mengernyit, tetapi pada saat ini, Kincuan tersenyum dan berkata, apakah kamu makan se-asteris T di mulutmu? Bao. Gong Yang Jin tertegun. Seseorang harus tahu bahwa tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini, terutama junior, dan junior dari keluarga Divine Phoenix. Gong Yang Jin adalah legenda di kalangan anak muda. Para pemuda tidak memperlakukannya sebagai rekan, tetapi sebagai senior. Dan mereka yang lebih senior darinya juga sangat sopan padanya. Lagi pula, kekuatan mereka tidak sebaik pihak lain. Pada waktunya, Gong Yang Jin pasti akan melayang di langit. Apakah itu di rumah atau di luar, Kincuan adalah orang pertama yang berani berbicara dengannya seperti ini. Gong Yang Jin kembali sadar dan tersenyum pada Kincuan, apakah kamu tahu konsekuensi berbicara kepadaku seperti ini? Saya tidak tahu, dan saya tidak ingin tahu, kata Kincuan lugas. Aku bilang kamu sudah mati. Bahkan Yama tidak akan bisa menyelamatkanmu, kata Gong Yang Jin sambil tersenyum. Bodoh! Kincuan perlahan meludahkan dua kata ini. Saat ini, Nalan Long juga berdiri di depan Kincuan. Dia takut Gong Yang Jin tiba-tiba menyerang. Kakak Bak, aku tidak peduli siapa dia. Aku ingin dia mati, kata Gong Yang Jin perlahan. Mati pantatmu. Jika kamu di sini untuk pertukaran, maka mari kita melakukan pertukaran yang tepat. Kamu membuatku merasa jijik, ejek Nalan Long. Kedua belah pihak sepertinya bercanda, tetapi mereka sudah bertarung. Gong Yang Jin menahan keinginan untuk menyerang. Bagaimanapun, itu akan menjadi pertukaran. Jika dia menyerang di sini, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan begitu banyak orang dari keluarga Divine Phoenix. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Tapi selama pertukaran, membunuh orang akan baik-baik saja. Berat, semoga kamu beruntung. Gong Yang Jin memandang Kincuan dan tersenyum sebelum dia pergi. Setelah dia selesai berbicara, Gong Yang Jin pergi. Paman, Bukankah Gong Yang Jin ini agak bodoh? Kincuan bertanya dengan sangat serius. Gong Yang Jin yang belum berjalan jauh terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Namun, dia tetap berjalan pergi, tetapi matanya menjadi dingin. Nalan Long memandang Kincuan, kamu bocah, kamu benar-benar berani. Paman, aku ingin dia mati di sini, kata Kincuan. Nalan Long mengangguk, kali ini, dia pasti akan mati di sini. Banyak orang di Divine Phoenix City secara alami datang untuk menonton kompetisi seni bela diri keluarga Gong Yang Jin. Arena kompetisi seni bela diri adalah yang terbesar di dekat platform langit Divine Phoenix City. Itu bisa menampung banyak orang, dan banyak orang bisa menunggangi binatang terbang untuk menonton dari langit. 1863 Hari ini, lapangan bela diri Divine Phoenix City dipenuhi dengan lautan manusia. Banyak orang pergi lebih awal untuk memesan kursi. Bahkan banyak ahli dari kota terdekat berani datang ke sini. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah praktisi bela diri. Orang biasa tidak peduli dengan hal-hal ini. Selain itu, mereka tidak dapat menahan gempa susulan dari pertempuran antar para ahli. Satu aura bisa membunuh mereka. Oleh karena itu, orang biasa dan praktisi bela diri tingkat rendah takut menghindari hal semacam ini. Secara alami, tidak ada yang akan datang untuk ikut bersenang-senang. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah ahli yang telah mencapai level tertentu. Ada banyak orang dari klan Divine Phoenix, dan mereka yang paling dekat dengan medan perang. Kedua belah pihak akan mengadakan kompetisi bela diri dan pertukaran seni bela diri. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengirimkan lima orang untuk menjadi juri. Ini juga untuk pertunjukan. Sebenarnya, pertukaran ini tidak masalah siapa yang menang atau kalah. Karena semua orang tahu bahwa bisa keluar hidup-hidup akan dianggap sebagai kemenangan. Kakek Kincuan tidak menjadi hakim. Dia awalnya ingin pergi, tetapi Kincuan tersenyum dan menghentikannya. Kakek, kamu akan menurunkan statusmu jika kamu pergi. Hanya ada beberapa orang ini, kamu tidak perlu peduli dengan mereka. Orang tua itu secara alami mengetahui kemampuan Kincuan, jadi dia sangat santai. Bukan karena Kincuan ingin pamer. Dia tidak ingin lebih banyak orang tahu tentang kemampuannya. Dia hanya tidak ingin rakyatnya sendiri khawatir. Dia ingin mereka tenang sehingga mereka bisa tampil lebih baik. Agak tidak pantas bagi keluarga Ram untuk pergi sendirian. Biasanya, itu pastilah klan Phoenix suci. Lagipula, klan Divine Phoenix adalah tuan rumahnya. Tetapi bagi keluarga Ram untuk pergi, itu seperti naga yang kuat yang menekan ular lokal. Apalagi, tidak diketahui apakah keluarga Ram adalah naga yang kuat. Bahkan jika ya, ada pepatah yang mengatakan bahwa naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal. Mengenai semua ini, klan Divine Phoenix tidak bereaksi. Namun, beberapa orang dari klan Divine Phoenix secara alami marah. Namun, mereka yang mengetahui kemampuan Kincuan tidak merasakan apa-apa. Semakin tinggi keluarga Ram memanjat, semakin menyakitkan saat mereka jatuh. Sekarang, lelaki tua itu dan Kincuan melihat perilaku keluarga Ram seolah-olah mereka sedang melihat badut. Hari ini adalah pertukaran seni bela diri antara klan Nalan dan klan Gong. Saya menyambut Anda semua untuk datang dan menjadi saksi. Namun, pertukaran seni bela diri antara kedua klan kita masih seri. Itu hanya pertukaran persahabatan dan perbaikan bersama. Meskipun ini pertukaran dan persaingan, kecelakaan tidak bisa dihindari. Jadi, jika ada kecelakaan, saya harap semua orang bisa saling memahami. Kincuan sekarang tahu mengapa keluarga Ram ingin berdiri di atas panggung. dan mengatakan sesuatu. Itu untuk mempersiapkan pembunuhan. Biasanya, pertukaran seni bela diri tidak melibatkan pembunuhan orang. Biasanya, akan ada sangat sedikit kematian. Paling-paling, akan ada cedera. Bahkan luka serius jarang terjadi. Sebenarnya, semua orang bisa mendengarnya. Belum lagi, semua orang sangat jelas tentang hubungan antara klan Divine Phoenix dan klan Ram. Di masa lalu, tidak ada kekurangan cedera selama pertukaran bela diri. Belum lagi Nalan Long baru saja bangun belum lama ini. Semua orang tahu mengapa dia terluka parah dan diambang kematian. Ada konflik yang tidak dapat didamaikan antara klan Divine Phoenix dan klan Ram, setidaknya untuk saat ini. Berapa tahun kebencian? Meski menjadi tidak bisa dijelaskan seiring berjalannya waktu, karena kebencian antara kedua pihak saat ini tidak diturunkan dari puluhan ribu tahun yang lalu, atau bahkan lebih dari sembilan tahun yang lalu. Namun, masih ada kebencian di antara beberapa generasi ini. Sama seperti sekarang, klan Ram hampir membunuh Nalan Long. Jika bukan karena kincuan, mungkin dia akan benar-benar mati. Pasti ada kebencian, dan itu adalah kebencian yang sangat besar, kebencian yang sulit didamaikan. Orang dari klan Ram di atas panggung sudah selesai berbicara. Saat dia berjalan, itu berarti pertukaran seni bela diri telah resmi dimulai. Yang pertama naik adalah orang dari klan Ram. Seorang pria muda. Karena klan Ram ada di sini untuk pertukaran seni bela diri, pertandingan pertama tidak perlu dikatakan lagi. Klan Ram berdiri sendiri. Kali ini, klan Ram datang dengan kartu di lengan baju mereka. Mereka bertekad untuk menang. Ini adalah pertukaran seni bela diri dengan momentum yang luar biasa. Pertukaran itu sarana, tapi tujuannya bukan. Kekuatan pemuda ini tidak terlalu kuat, tapi juga tidak lemah. Usianya harus mirip dengan kincuan. Klan Divine Phoenix juga mengirim seorang pemuda. Usia mereka serupa, dan kultivasi mereka juga serupa. Kedua belah pihak bertarung bola balik di atas panggung. Tidak banyak yang bisa dilihat. Bagaimanapun, itu baru saja dimulai. Bisa. Bagaimanapun, orang dari klan Kaisar Ilahi muncul kemudian. Sampai batas tertentu, mereka merasa bisa menang, dan memang begitu. Setelah 50 gerakan, pemuda dari klan Ram mulai kehilangan kekuatan. Dia tidak dapat melanjutkan dan dipukul di bahu kirinya oleh pemuda dari klan Kaisar Ilahi. Pada saat ini, pertempuran sebenarnya sudah dianggap selesai. Bagaimanapun, itu hanya pertukaran seni bela diri. Tepat ketika pemuda dari klan Kaisar Ilahi hendak mengucapkan terima kasih dan sedikit rileks, sebuah belati muncul di tangan pemuda dari klan Ram. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan langsung menusuk ke jantung pemuda dari klan Kaisar Ilahi. Semua perubahan ini terjadi terlalu tidak terduga. Tria muda dari klan Kaisar Ilahi segera mati. Selain itu, pemuda ini adalah keturunan langsung dari klan Kaisar Ilahi. Kehidupan yang segar mati begitu saja. Sebelum dia meninggal, matanya terbuka lebar, dan dia bahkan tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Adegan itu sunyi, sangat sunyi. Ramjian, beri aku penjelasan. Seorang tetua dari klan Divine Phoenix meraum dengan marah. Seorang tetua dari klan Ram tersenyum dan berkata, jangan cemas. Pedang tidak memiliki mata, aku hanya bisa meminta maaf untuk ini. Ramjian ini tenang dan tidak marah, tapi sikapnya membuat orang-orang dari klan Divine Phoenix sangat marah. Pedang tidak punya mata, maksudmu pedang tidak punya mata. Dia pasti kalah. Apa ini? Penatua dari Divine Phoenix klan berkata dengan marah. Di depan begitu banyak orang, dan ini adalah Divine Phoenix City, semua orang dapat melihat bahwa klan Ram tidak datang dengan niat baik, tetapi mereka tidak menyangka akan begitu kejam. Pembalikan di medan perang adalah hal biasa. Selama lawan belum sepenuhnya jatuh, pasti ada kemungkinan kecelakaan. Hanya orang mati yang tidak akan berubah. Kata-kata Ramjian membuat banyak orang sangat marah, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Saat ini, orang-orang dari klan Divine Phoenix semuanya gelisah. Mereka ingin naik dan membunuh pemuda dari klan Ram itu. Orang dari Divine Phoenix klan naik. Dia juga seorang pemuda, dan pemuda itu sangat marah. Segera, kedua belah pihak memasuki pertempuran. Kali ini, dapat dirasakan bahwa pemuda dari klan Divine Phoenix jelas jauh lebih kuat daripada pemuda dari klan Ram. Tapi Kincuan masih merasa ada yang tidak beres. Pertempuran dimulai. Pria muda dari klan Ram memiliki keterampilan gerakan yang bagus, tapi ini tidak penting. Kincuan menggunakan mata ilahi emasnya untuk melihat bahwa jejak kabut racun secara bertahap muncul di udara, dan hanya Kincuan yang bisa melihatnya. Kincuan tahu bahwa pemuda dari Divine Phoenix klan akan memasuki nasib pemuda sebelumnya. Segera, pemuda itu merasa bahwa dia tidak bisa menahan nafas, dan pada saat ini, pemuda yang dipaksa dalam keadaan sangat menyesal berbalik dan menyerang. Off. Bunuh instan. Dibunuh lagi. Kali ini, klan Divine Phoenix bahkan lebih marah. Bahkan menggunakan metode tercelah seperti itu, itu terlalu berlebihan. Tapi jika dia bisa begitu tak tahu malu dalam situasi seperti itu sebelumnya, kali ini pasti ada alasannya. Banyak orang dari klan Divine Phoenix dengan marah mengutup di atas panggung. 1864. Ram He dari keluarga Ram menunduk secara provokatif dengan ekspresi tak kenal takut di wajahnya. Ram ini dia mewakili generasi termuda dan seumuran dengan Kincuan. Ada alasan mengapa dia berani berdiri di sana dan memprovokasi Kincuan. Hanya orang seusianya yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Gong Yang He ini pasti memiliki kekuatan sendiri untuk mendukung kata-katanya. Misalnya racun. Sepertinya dia adalah ahli racun. Dan kekuatannya tidak buruk. Dia benar-benar keberadaan yang baik untuk usianya, tetapi Kincuan merasa bahwa pihak lain masih memiliki sesuatu untuk diandalkan yang bahkan lebih menakutkan daripada racunnya. Biarkan aku. Keluarga Divine Phoenix adalah keluarga besar. Keluarga besar memiliki martabat. Jika mereka tidak menghentikan provokasi semacam ini, itu akan sangat memalukan. Jadi seorang pemuda naik lagi. Pemuda ini adalah eksistensi yang sangat luar biasa di generasi muda keluarga Divine Phoenix. Dia dipanggil Nalan Ki. Saat ini, dia tidak berani gegabu karena Ram He pasti punya sesuatu untuk diandalkan jika dia berani memprovokasi dia seperti ini. Pasti ada yang salah, jadi Nalan Ki sama sekali tidak berani ceroboh. Kedua belah pihak bertarung lagi. Kali ini, Nalan Ki memiliki metode untuk menghindari racun, jadi racun Ram He sepertinya tidak berpengaruh dalam waktu singkat. Tapi kultifasi Nalan Ki kuat, memaksa Ram He mundur selangkah demi selangkah dan hampir terluka beberapa kali. Teknik gerakan Ram He sangat kuat dan kemampuan menghindarnya sangat kuat. Ram He mengandalkan teknik gerakan ini untuk menjadi begitu berani. Tetapi jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum dia dibunuh oleh Nalan Ki. Tapi Ram He tidak khawatir atau panik. Dia sangat tenang sekarang. Inilah yang membuat orang bingung dan membuat Nalan Ki merasa tidak nyaman. Pedang panjang di tangan Nalan Ki menjadi lebih tajam. Dia merasa bahwa dia harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Longsward menyapu puluhan meter dengan cahaya pedang. Tebasan sinar bulan. Longsward membawa cahaya dingin yang tak tertandingi dan langsung hancur. Hampir pada saat yang sama, cahaya pedang terbentuk lagi. Seberangi tebasan sinar bulan. Sebuah pedang menyapu dan pedang menebas secara vertikal. Dan ada juga kekuatan misterius ini. Seolah-olah itu bisa mengunci target. Ini adalah keterampilan pamungkas Nalan Ki. Saat gerakan ini digunakan, ekspresi Ram He sedikit berubah, tetapi dia mengangkat tangannya dan lingkaran cahaya kemasan muncul. Mata kincuan tanpa sadar menyipit. Monyet emas muncul. Saat itu muncul, cahaya kemasan melesat ke segala arah dan memblokir pedang. Binatang harta karun, monyet berlian. Kincuan sangat terkejut. Gong Yang He ini sebenarnya memiliki treasure beast. Itu adalah treasure beast yang jauh lebih kuat darinya. Itu memiliki alam yang lebih tinggi, dan itu benar-benar bisa memblokir serangan mengerikan itu untuk tuannya. Kemampuan ini sangat kuat, menakutkan, dan praktis. Yang terjadi selanjutnya adalah pertunjukan kekuatan mengerikan binatang itu. Monyet berlian bergegas menuju Nalan Ki dalam sekejap. Kecepatan dan kekuatan Diamond Monkey terlalu cepat. Nalan Ki bahkan tidak punya waktu untuk bersiap sebelum dia diserang oleh Diamond Monkey. Bang! Sebuah lingkaran cahaya melintas. Nalan Ki dikirim terbang keluar arena. Melihat Nalan Ki, yang dikirim terbang, ekspresi kasihan muncul di wajahnya. Awalnya, dia bersiap untuk membunuh Nalan Ki. Meskipun Nalan Ki tidak mati, kekuatan harta itu tampaknya terbatas. Atau mungkin serangan Diamond Monkey terlalu mengerikan. Dia tidak mati, tetapi dia terluka parah. Jika bukan karena harta yang memblokirnya, Nalan Ki pasti sudah mati. Gong Yang He bertempur dalam tiga pertempuran berturut-turut. Dua tewas dan satu luka-luka. Rekor pertempurannya luar biasa, dan Moral Divine Phoenix Clan sangat berkurang. Generasi muda membutuhkan pengalaman dan pelatihan. Sekarang mereka bertemu Gong Yang He, mereka benar-benar tidak bisa mendapatkan keuntungan. Belum lagi Gong Yang He juga tahu racun dan memiliki monyet berlian yang menakutkan. Kali ini, generasi muda sangat marah. Namun, tidak ada yang bergegas maju. Mengetahui bahwa itu bunuh diri, tidak ada yang naik. Gong Yang He tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah racunnya dan treasure beast-nya. Kombinasi keduanya sangat menakutkan. Genius top generasi muda perlu berlatih dalam situasi seperti ini. Itu adalah kesempatan, tetapi mereka merasa itu tidak sepadan. Lagipula, Gong Yang He tidak berada di puncak generasi muda di klan Gong. Jadi, jika klan Divine Phoenix membiarkan generasi teratas bertarung, itu berarti mereka sudah kalah. Selain itu, jika mereka gagal total, itu tidak akan sia-sia. Saat ini, Gong Yang He mengandalkan racun dan treasure beast miliknya untuk bersinar. Namun, seiring berjalannya waktu, pertumbuhan treasure beast-nya akan relatif lambat. Kekuatan racunnya juga akan menjadi lebih lemah kecuali dia menguasai racun yang lebih kuat. Jadi, dalam jangka panjang, Gong Yang He tidak bisa menunjukkan dirinya. Tapi sekarang, berdiri di sini sudah cukup untuk membuat orang jijik sampai mati. Gong Yang He tampaknya tidak terlalu senang karena dia tidak membunuh Nalan Ki. Dia melihat ke arah generasi muda Divine Phoenix klan dan mencibir dengan jijik sekelompok sampah. Apakah tidak ada orang lain yang datang? Kincuan tersenyum dan berjalan. Awalnya, dia tidak berencana untuk naik, tapi setelah melihat treasure beast Diamond Monkey, tidak ada alasan untuk tidak naik. Apalagi dia tidak menyukai pemuda sombong ini. Jadi, dia memutuskan untuk naik dan mencuri treasure beast, lalu membunuhnya. Sekarang, selama dia bisa membuat klan Gong tidak bahagia, Kincuan akan merasa senang. Saat Gong Yang He menghina generasi muda Divine Phoenix klan, Kincuan berjalan ke arena. Melihat Kincuan muncul, wajah Gong Yang He menunjukkan senyuman. Tujuannya adalah untuk membunuh lebih banyak generasi muda dan membuat pertempuran lebih intens. Akan lebih baik jika tidak ada yang mati. Dia ingin membuat klan Divine Phoenix kehilangan kekuatan bertarung dari semua level. Apalagi jika dia bisa membunuh Nalan Long pada akhirnya. Pakaian Kincuan lebih putih dari salju, dan rambutnya juga seputih salju. Dia memiliki fitur wajah yang halus dan tampan, mata yang jernih, temperamen yang elegan, dan aura yang alami. Dia berdiri di sana seperti mata air yang jernih, menyebabkan banyak orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Sebenarnya, Kincuan tidak terlalu menyukai penampilannya saat ini. Dia mengakui bahwa dia terlihat baik sekarang, tetapi tidak ada gunanya terlihat baik. Dia berharap dia sedikit lebih besar. Meski menjadi kuat tidak ada hubungannya dengan tubuhnya, itu hanya perasaan. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak ingin memikirkannya. Gong Yang He melihat Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia menjadi marah. Dia memandang Kincuan, apa maksudmu dengan menggelengkan kepala? Kincuan tersenyum, bisakah kita mulai? Gong Yang He menjadi semakin marah ketika mendengar ini. Dia tidak suka melihat Kincuan karena Kincuan menarik perhatian semua orang saat dia berdiri di atas panggung. Dibandingkan dengan Kincuan, dia merasa dirinya jelek. Jadi, dia ingin membunuh Kincuan. Tentu. Gong Yang He berkata dengan dingin. Kincuan tersenyum dan memanggil Dragon Leopard Beast. Suara mendesing. Naga macan tutul binatang langsung bergegas menuju Gong Yang He. Gong Yang He terkejut. Dia bisa melihat bahwa ini adalah binatang harta karun. Jadi, dia langsung membiarkan monyet intan bertarung melawan Gong Yang He. Kincuan tersenyum dan memanggil binatang harta karun lainnya, macan giyok putih. Kali ini, orang-orang di sekitarnya terkejut. Ketika Kincuan memanggil binatang harta karun, itu sangat mengejutkan. Sudah ada satu di atas panggung, dan sekarang ada yang lain. Binatang harta karun melawan binatang harta karun, ini adalah pemandangan langka. Siapa pemuda ini? Dia terlihat asing. Ya, dia terlalu tampan. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Pemuda ini sebenarnya memiliki dua binatang harta karun. Apakah saya melihat sesuatu? Kamu buta. Seluruh keluargamu buta. 1865. Tiga terserbis muncul di atas panggung. Binatang berharga terlalu langka. Untuk bisa mendapatkan harta karun diperlukan kesempatan yang besar. Alasan mengapa Gong Yang He bisa dengan percaya diri berdiri di atas panggung dan menertawakan rekan-rekannya adalah karena harta karunnya. Tanpa binatang harta karunnya, dia hampir tidak bisa dianggap jenius. Tapi sekarang, dia bisa bersaing dengan para jenius top itu. Setidaknya untuk sekarang. Ketika dua binatang harta karun kincuan muncul, wajah Gong Yang He menjadi pucat. Namun, dia masih memiliki sesuatu untuk diandalkan, yaitu racun. Oleh karena itu, dia tidak ragu menggunakan kartu trufnya yang menakutkan racun. Udara dipenuhi kabut beracun yang tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi kincuan dan kincuan dapat melihatnya dengan jelas. Dia tersenyum meremehkan. Kincuan tidak peduli dengan metode seperti itu. Di mata kincuan, racun seperti itu bahkan tidak bisa mendekatinya. Namun, Gong Yang He tidak tahu bahwa dia hanya perlu mengulur waktu. Racunnya sangat kuat, tapi butuh waktu. Itu tidak akan berpengaruh secara instan. Pada saat ini, kincuan memperhatikan monyet berlian yang cantik. Dia telah bertemu dengan orang yang begitu tercelah. Jika dia tidak merebut harta karunnya, dia akan mengecewakan dirinya sendiri. Setelah merebut reserbisnya, dia masih ingin membunuh rakyatnya. Nak, jangan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu memiliki banyak harta karun. Pertempuran bukan tentang angka. Gong Yang He berusaha menemukan sesuatu untuk dikatakan. Dia mengulur-ulur waktu. Dia membutuhkan waktu agar racun menyebar dan berpengaruh. Pada saat itu, kincuan akan berada di bawah belas kasihannya. Sayangnya, racun ini tidak bisa melukai harta karun. Kincuan sudah mengeluarkan Chaos Furnace. Tungku kekacauan saat ini tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Oleh karena itu, saat dia mengeluarkannya, monyet intan merasa sedikit tidak nyaman. Namun, kincuan harus terlebih dahulu mengintimidasi dan mengintimidasinya. Pagoda Zen Yao Sian bertingkat 7. Ketika dia mengeluarkannya, monyet intan sangat ketakutan sehingga tidak berani mendekati kincuan. Ketakutan naluriah terbentuk di tubuh monyet berlian. Kincuan tersenyum dan mulai menyerang dengan treasure beast. Ledakan segel es. Batu berbalik emas. Serigala bentuk transformasi ilahi. Anggur naga emas. Kincuan menekannya sedikit demi sedikit. Lagi pula, perlawanan binatang itu terlalu kuat. Kincuan tidak ingin membunuhnya, dia hanya ingin menakutinya. Semua makhluk hidup adalah hantu, dan mereka takut ditakuti. Teror adalah hal terbaik. Selama ia memiliki semangat, ia akan takut. Selama dia bisa menemukan sesuatu yang ditakutinya, maka selama dia cukup takut, dia bisa menakuti target sampai mati. Ketakutan adalah keberadaan yang paling menakutkan di hati. Dikatakan bahwa hanya ketika seseorang benar-benar tidak takut dan tidak takut pada apapun, seseorang dapat benar-benar menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Benih ini tidak takut. Bukan berarti tidak takut mati. Saya tidak takut pada apapun. Apa yang dapat Anda lakukan? Keberanian semacam ini adalah semacam pemahaman dan alam batin. Keberanian semacam ini adalah keadaan tingkat yang lebih tinggi. Misalnya Buddha yang legendaris. Melihat melalui segala sesuatu di dunia seperti berdiri di luar dunia. Hanya dengan mencapai level itu seseorang dapat benar-benar tidak takut, tidak takut pada apapun. Kekuatan hidup Treasure Beast terlalu kuat, begitu pula kemampuannya untuk bertahan hidup. Bahkan keberadaan yang jauh lebih kuat dari Treasure Beast tidak akan mampu membunuh Treasure Beast. Oleh karena itu, cara terbaik untuk membunuh harta karun adalah dengan menimbulkan rasa takut ke dalam hatinya. Apalagi, Kincuan berencana untuk merebut monyet berlian ini. Tungku kekacauan terus-menerus mengeluarkan suara mendengung, seperti raungan binatang buas. Itu adalah eksistensi yang bisa mengguncang hati seseorang. Monyet berlian sangat takut padanya. Pagoda tujuh lantai Zen Yau Sian juga membuat monyet intan merasa tidak punya tempat untuk bersembunyi. Itu langsung melemahkan kekuatannya. Manusia dan binatang akan merasa semakin tidak nyaman ketika kekuatan mereka melemah. Itu adalah naluri untuk merasa semakin takut. Selanjutnya, itu adalah penindasan dan serangan Treasure Beast Kincuan. Kincuan juga akan bergerak dari waktu ke waktu. Bang bang. Bukan karena Diamond Monkey tidak kuat. Itu karena Kincuan dan Treasure Beastnya memiliki metode yang tak ada habisnya. Itu tidak bisa mengelak atau melawan sama sekali, dan langsung ditekan. Bahkan jika tubuh Treasure Beast cukup kuat, ia masih tidak tahan dan terus berteriak. Selain itu, Chaos Furnace seperti mulut yang tidak diketahui, membuat monyet berlian semakin gelisah. Memadamkan. Ketika sudah waktunya, tungku kekacauan Kincuan terbang keluar dan menyelimuti monyet berlian. Mencicit. Monyet berlian mengeluarkan teriakan yang menakutkan. Ini karena Kincuan telah menggunakan jaring ikan skala emas untuk menutup rute pelariannya. Bagian depan dibalut dengan Golden Dragon Vines. Tungku kekacauan ada di atas. Golden Dragon Vines telah menyegel tanah. Tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan keluar. Pada saat ini, monyet intan bingung. Itu sangat ketakutan, dan pikirannya berantakan. Itu mengeluarkan jeritan cemas dan menakutkan, seperti manusia yang melihat roh jahat. Ini adalah ketakutan akan kematian. Penindasan setan. Pada saat ini, Kincuan memanfaatkan kesempatan itu dan langsung menggunakan Demon Suppression. Kemampuan ini bisa menghilangkan jejak di tubuh monyet intan, setidaknya sebagian, atau bahkan seluruhnya. Ini adalah sebuah proses. Gemuruh. Jejak yang tertinggal di tubuh monyet intan terbuka, lalu terus menghilang. Yang he takut konyol. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hubungan antara dia dan monyet intan menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bahkan lupa menghentikannya dan bahkan lupa berteriak. Dia hanya tidak bisa mempercayainya. Ketika dia sadar kembali dan ingin menghentikannya, lebih dari setengah jejaknya telah menghilang. Monyet berlian terjebak di Chaos Furnace dan tidak bisa keluar. Kemampuan Chaos Furnace semakin kuat dan kuat. Ini adalah salah satu harta terbesar Kincuan. Berhenti, berhenti, aku mengaku kalah. Gianghei berteriak ngeri. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan masih menghapus jejaknya. Aku menyuruhmu berhenti. Aku sudah mengaku kalah. Apalagi yang kamu inginkan. Cepat dan berhenti. Pada saat ini, jejaknya menghilang. Dan Kincuan sedang mengukir jejaknya. Mengaku kalah. Bolehkah aku mengaku kalah? Kincuan bertanya sambil mengukir jejak. Cepat berhenti. Tentu saja aku bisa mengaku kalah. Ini adalah pertukaran seni bela diri. Aku mengaku kalah. Berhenti. Gianghei masih menyimpan harapan. Ku rasa lebih baik kau mati. Kata Kincuan. Apa maksudmu? Kamu mengabaikan aturan kompetisi. Apakah kamu tidak takut dieksekusi? Teriak Gianghei. Tetapi pada saat ini, monyet intan tiba-tiba bergegas menuju Gianghei. Gianghei sangat gembira. Bagaimanapun, ini adalah binatang iblis favoritnya. Itu adalah binatang penyelamat hidupnya dan ketergantungan terbesarnya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Bisa. Monyet intan langsung memotong leher Gianghei. Gianghei jatuh tak berdaya. Pada akhirnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk menutup matanya. Monyet berlian saat ini sudah menjadi binatang iblis Kincuan. Kekuatannya sangat kuat. Sekarang setelah diperkuat, itu akan menjadi lebih menakutkan. Gianghei tidak menghiraukannya. Bahkan jika dia melakukannya, itu akan sia-sia. Dia tidak bisa menghentikan Diamond Monkey sama sekali. Adegan itu sunyi. Sisi Divine Phoenix klan senang, terutama anak-anak muda. Mereka semua bangga dan menghembuskan nafas. Perasaan tertekan sebelumnya jauh lebih nyaman. Kincuan berdiri di panggung bela diri dan melihat ke sisi klan Gianghei. Dia tersenyum dan berkata, Sampah itu ingin berkelahi denganku. Kalimat ini akan menarik kebencian. 1866 Begitu Kincuan mengucapkan kata-kata itu, secara alami membuat orang-orang dari keluarga Ram tidak senang. Karena di mata keluarga Ram, keluarga Divine Phoenix tidak memiliki kualifikasi untuk menantang mereka. Seorang junior tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Namun, mereka tidak merasa bahwa itu hanyalah permulaan. Di antara generasi muda keluarga Ram, banyak yang bisa membunuh anak muda di atas panggung. Jadi ketika Kincuan mengucapkan kata-kata itu, seorang Xiaobei dari keluarga Ram segera naik. Hei Rama! Ini adalah seorang pemuda yang jauh lebih kuat dari Ram Hei. Dia berjalan ke atas panggung dengan cibiran dan kekejaman. Dia memandang Kincuan dengan niat membunuh yang tak terselubung di matanya. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berteriak di sini? Benar-benar katak di dasar sumur. Bodoh dan tidak takut. Ceroboh. Ram Hei mencibir dan berkata dengan jijik. Kincuan hanya bertanya dengan acuh-ta'acuh, bisakah kita mulai? Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Kata Ram Hei dengan sedih. Kamu banyak bicara omong kosong. Kata Kincuan. Baiklah, mari kita mulai. Nak, kamu akan mati dengan menyedihkan. Aku pasti akan membiarkanmu mati dengan menyedihkan. Ram Hei menyipitkan matanya dan menatap Kincuan. Gong Yang Yei juga ahli dalam menggunakan racun. Setengah dari kultifasi klan Gong yang berhubungan dengan racun. Meskipun mereka bukan klan kultifasi racun yang lengkap, mereka mampu berdiri di level ini karena kemahiran mereka dalam menggunakan racun. Mereka mampu mengintegrasikan racun ke dalam teknik kultifasi mereka. Inilah mengapa klan Gong yang begitu menakutkan. Serangan itu mengandung racun, kemampuan ini membuat semua orang gemetar ketakutan. Ini adalah kahlian bertarung keluarga Ram. Integrasi racun mereka bukanlah integrasi biasa. Ini juga merupakan bagian unik dari keluarga Ram. Teknik kultifasi utama keluarga mereka adalah racun. Racun adalah jenis yang benar-benar bisa diintegrasikan ke dalam tubuh. Ram Yei mengeluarkan pisau pendek. Itu adalah warna hijau yang aneh. Bahkan jika orang biasa melihatnya, mereka akan merasa itu adalah pisau beracun. Ini memang pisau beracun. Pisau yang sangat beracun. Saat pertempuran dimulai, Kincuan segera menyingkirkan treasure beast-nya dan hanya melepaskan diamond monkey. Ini membuat Garen Yee sedikit bingung, tetapi dia tidak ingin terlalu memikirkannya. Dia jelas tentang kekuatan monyet berlian, jadi dia tidak menaruhnya di matanya. Namun, dia tidak tahu bahwa di tangan Kincuan, kekuatan harta karun ini telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Oleh karena itu, Kincuan tidak bergerak dan membiarkan monyet intan bergegas. Menyerang. Gong Yang Yee memandang Kincuan dengan jijik. Dia bahkan tidak melihat monyet berlian yang bergegas ke arahnya. Monyet berlian semakin dekat. Kincuan tersenyum tipis saat dia melihat Gong Yang Yee. Dia tahu bahwa Gong Yang Yee tidak akan mengelak sekarang. Para ahli hanya akan mengelak di saat-saat terakhir. Ini adalah efek yang diinginkan Kincuan. Kekuatan dan kecepatan diamond monkey tiba-tiba meningkat secara eksponensial. Itu menjadi lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya, apakah itu kekuatan, kecepatan, atau kekuatan. Perubahan mendadak menyebabkan Gong Yang Yee secara naluriah linglung sejenak. Ini adalah saat terakhir, dan dia tidak boleh terganggu. Selain itu, kecepatan diamond monkey telah meningkat secara eksponensial. Bahkan jika dia tidak terganggu, dia tidak akan bisa menghindarinya, apalagi sekarang dia dalam keadaan kesurupan. Bisa. Pada saat yang sama, Kincuan menyerang dengan Golden Dragon Finn. Ini karena Kincuan takut Gong Yang Yee mungkin memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Meski tidak banyak harta, banyak orang masih memilikinya. Jika itu adalah harta yang bisa memblokir serangan, tegasnya, itu juga menyelamatkan jiwa. Sebenarnya, semuanya tidak berguna di hadapan kekuatan absolut. Dalam hal ini, tidak ada harta yang benar-benar menyelamatkan jiwa. Tidak ada harta yang bisa menjamin bahwa Anda tidak akan mati. Itu semua tergantung pada level lawan Anda. Serangan macam apa yang bisa ditahan oleh harta karun ini? Bang! Sebuah lingkaran cahaya melintas, dan bayangan perisai perak muncul. Kincuan tersenyum saat melihat Gong Yang Yee, yang ketakutan setengah mati. Anggur naga emas segera mengepung Gong Yang Yee dan monyet intan. Sebenarnya serangan sebelumnya sudah melukai Gong Yang Yee, dan itu tidak ringan. Anggur naga emas Kincuan tidak ingin dia melarikan diri. Saya mengaku kalah. Gong Yang Yee berteriak keras. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan lagi. Sebenarnya, Gong Yang Yee tidak memiliki harapan untuk mengaku kalah. Dia hanya bisa berteriak dengan enggan, berharap keajaiban akan terjadi. Keajaiban tidak semudah itu terjadi. Gong Yang Yee sudah mati. Kincuan tersenyum sambil menepuk kepala Diamond Monkey. Monyet berlian yang berkilauan tampak lebih agung dan cantik sekarang. Ini awalnya adalah harta karun dari junior dari klan Gong Yang Yee, tapi sekarang telah menjadi senjata untuk membunuh junior dari klan Gong Yang Yee. Dia sudah membunuh dua orang. Klan Gong Yang Yee sangat marah. Jika tablet batu itu dibunuh oleh Kincuan, maka itu akan baik-baik saja. Namun, pemuda ini bahkan tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sana dan tidak bergerak dari awal sampai akhir. Namun, dua junior luar biasa dari klan Gong Yang Yee telah meninggal. Nalan Huang memandang Kincuan dengan tenang berdiri di panggung bela diri. Dia tidak bisa mengendalikan senyum di wajahnya. Chuan Err sangat percaya diri. Saat ini, kata Nalan Long. Nalan Huang juga dapat melihat bahwa putranya memiliki banyak trik di lengan bajunya. Dalam pertarungan antar anak muda, putranya mungkin benar-benar bisa menghentikan mereka. Gagasan ini sangat kuat. Dia merasa putranya yang berdiri di atas panggung sangat mungkin menjadi mesin pemanen bagi para jenius muda. Pada saat ini, junior dari klan Gong Yang Yee masih belum bisa melihat kedalaman Kincuan. Mereka masih marah. Oleh karena itu, ketika Gong Yang Yee meninggal, pemuda lainnya langsung berdiri di atas panggung. Penampilan pemuda ini agak aneh. Yah, bisa dikatakan bahwa dia agak jelek. Dia memiliki mulut yang menonjol dan pipi seperti monyet. Orang harus tahu bahwa gen klan Gong Yang Yee sangat bagus, tetapi pemuda ini agak tidak layak untuk gen klan Gong Yang Yee. Mata pemuda ini seperempat lebih panjang dari mata rata-rata orang. Apalagi sudut matanya terangkat, membuatnya terlihat sangat tajam. Nyatanya, pemuda ini tidak bisa dianggap jelek. Dia hanya bisa dianggap sebagai fenomena aneh. Auranya kuat dan suram. Dia berdiri di panggung bela diri dan menatap Kincuan, membuat Kincuan merasa sedikit tidak nyaman. Ayo mulai. Ayo selesaikan pertempuran dengan cepat. Pria muda itu berkata. Pria muda ini sangat lugas. Dia tidak mengatakan omong kosong dan langsung ke intinya. Kincuan mengangguk, Oke. Begitu Kincuan berkata oke, pemuda itu bergerak. Dia mengangkat tangannya. Tiga pisau terbang hitam pekat terbang menuju Kincuan seperti meteor. Pada saat yang sama, pemuda itu mulai bergegas menuju Kincuan. Ada pisau pendek di masing-masing tangannya. Belati hitam pekat itu hampir sama dengan senjata sebelumnya. Kincuan tidak menyangka akan bertemu dengan ahli senjata tersembunyi. Sejak itu terjadi, Kincuan tidak menahan diri dan bergegas menuju pemuda dari klan Gong Yang Ye. Dia bergerak. Yin Yang Hen. Kincuan menggunakan tangan kosong untuk menangkap senjata tersembunyi lawan. Ada tiga pisau terbang. Itu adalah belati terbang dengan racun di atasnya. Nalan Huang sangat khawatir. Nalan Long tersenyum, Jangan khawatir. Jangan lupa bahwa Chuaner adalah tabib ilahi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ada racun pada mereka. Nalan Huang merasa sedikit lega. Menunggu kematian, pemuda dari klan Gong Yang Ye melihat bahwa Kincuan sebenarnya ingin menangkap senjata tersembunyinya dan mendengus jijik. Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya? Kincuan dengan mudah menangkap senjata tersembunyi itu. Kemudian, dia berbalik dan tiga pisau terbang terbang ke arahnya. Dia juga tahu cara menggunakan pisau terbang. 1867 Dia juga tahu melempar pisau. Selain itu, kecepatannya lebih cepat dan tekniknya lebih mendalam. Selain itu, jarak antara mereka sangat dekat. Dalam sekejap, dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Namun, senjata tersembunyi ini sepertinya tidak terbang ke arahnya. Mereka hanya memaksanya untuk tidak bisa bergerak. Dia tidak tahu mengapa, dengan teknik yang begitu cemerlang, tidak satu pun dari tiga pisau lempar yang ditujukan padanya. Namun, dia segera mengetahuinya. Dalam sekejap, ekspresinya menjadi sangat jelek karena monyet intan itu berlari ke arahnya. Dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa menghadapi serangan monyet berlian itu. Namun, ini bukanlah akhir. Tria muda itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Tanaman merambat yang menjulang dari sebelumnya muncul lagi dan menutupinya. Sekarang, dia tidak tahu apakah harus pindah atau tidak. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Lawan hanya dengan santai bergerak dan dia sudah berada di jalan buntu. Dia tidak memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Namun, saat ini, dia masih memilih untuk menghindar. Dia lebih suka terkena pisau lempar daripada terjerat tanaman rambat lawan. Ada juga binatang harta karun. Oleh karena itu, dia ingin mundur dan langsung keluar dari medan perang untuk mengaku kalah. Memadamkan. Siluetnya melintas ke samping dan bergegas menuju pisau lempar. Bisa. Pisau lempar langsung menembus tubuhnya. Namun, dia menghela nafas lega karena merasa hidupnya dalam bahaya. Racun pada pisau lempar adalah miliknya, jadi dia tidak khawatir. Eh. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa kecepatannya penuh. Itu sangat penuh. Bang. Golden Dragon Finn menghantam tubuhnya. Tanaman merambat emas yang tajam dan tangguh langsung membelah tubuhnya. Namun, ini bukan cedera yang paling fatal. Saat ini, monyet intan tiba. Bisa. Sebenarnya, Kincuan bisa saja menggunakan Golden Dragon Finn untuk membunuhnya. Namun, Kincuan ingin monyet berlian melakukannya. Karena dia ingin membuat orang jijik, dia harus membuat mereka jijik sampai mati. Pemuda itu sekali lagi mati di tangan monyet berlian. Adegan itu sunyi senyap. Banyak orang dapat melihat bahwa Kincuan masih konservatif dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun, dia memiliki dua binatang harta karun sebelumnya dan sekarang dia merebut satu. Berbicara tentang ini, semua orang terkejut. Dia langsung merebut harta karun orang lain. Tidak heran dia memiliki dua binatang harta karun. Sepertinya harta karunnya milik orang lain. Sebenarnya, mereka tidak tahu bahwa Kincuan telah merampok orang lain sebelumnya, tetapi keduanya sebenarnya tidak. Semua orang telah melihat bagaimana Kincuan telah membunuh tiga jenius muda dari klan Gong yang dengan binatang iblis yang dia rebut. Klan Gong yang mungkin sedang batuk darah sekarang. Binatang harta karun klan mereka sendiri membunuh mereka tanpa memberi mereka kesempatan untuk melawan. Menarik, awalnya aku mengira keluarga Ram akan menekan klan Divine Phoenix dalam pertarungan, tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Setidaknya di generasi yang lebih muda, keluarga Ram akan menderita kerugian. Tidak mungkin, hanya dengan pemuda ini. Beberapa orang tidak percaya. Pemuda ini belum menggunakan kekuatan penuhnya. Sepertinya dia masih memiliki banyak kartu di lengan bajunya. Anggota keluarga Ram juga mengerutkan kening. Mereka secara alami dapat merasakan bahwa Kincuan tidak biasa. Namun, akan memalukan bagi mereka untuk meringkuk seperti ini. Sebelumnya, keluarga Ram sangat terkenal, dan semua yang mereka lakukan sebelum datang ke sini adalah menginjak keluarga Divine Phoenix. Jika mereka meringkuk sekarang, maka mereka benar-benar akan kehilangan banyak muka, dan tidak ada cara bagi mereka untuk terus tinggal di sini. Sulit untuk turun dari punggung harimau. Meskipun mereka jelas tahu bahwa hasilnya akan sulit diprediksi, mereka masih harus terus maju. Kincuan memandang keluarga Ram dengan jijik dan mencibir, sekelompok sampah. Namun mereka masih datang ke Divine Phoenix City untuk menunjukkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka, sekelompok idiot. Ketika kata-kata ini diucapkan, setiap anggota keluarga Divine Phoenix merasa nyaman. Seolah-olah semua pori-pori di tubuh mereka menjadi jernih. Bukan hanya mereka, bahkan orang-orang di Divine Phoenix City juga merasakan hal yang sama. Bagaimanapun, orang-orang dari Divine Phoenix City telah tinggal di sini selama beberapa generasi, dan rasa memiliki mereka terhadap Divine Phoenix City masih sangat kuat. Dari lubuk hati mereka, mereka berharap keluarga Divine Phoenix akan kuat. Jika itu keluarga Ram, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Jika itu adalah keluarga Ram, maka mereka tidak akan berbeda dengan budak dari negara yang ditaklukkan, dan mereka bahkan tidak dapat menjamin apa yang mereka miliki. Jadi, saat ini banyak orang yang tidak menyukai keluarga Ram. Sebenarnya, semua orang di sini tahu alasan mengapa keluarga Ram datang ke sini kali ini. Lagi pula, mereka yang bisa datang ke sini bukanlah orang biasa, mereka semua adalah praktisi bela diri, dan mereka semua adalah orang-orang berpengaruh di suatu wilayah, orang-orang dengan status dan kekuatan. Waktu kata-kata kincuan sangat bagus, menyebabkan keluarga Ram merasa seolah-olah tulang ikan tersangkut di tenggorokan mereka. Mereka tidak bisa memuntahkannya, dan mereka juga tidak bisa menelannya. Pada saat ini, setiap orang dari mereka sangat membenci kincuan. Saat kata-kata ini diucapkan, talenta muda keluarga Ram tidak bisa duduk diam lagi. Sangat cepat, pemuda lain melompat. Selanjutnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung bergegas menuju kincuan, dan saat dia menyerang, dia menggunakan kartu trufnya. Kincuan menyipitkan matanya. Melihat pemuda bergegas. Dia dengan santai pergi menemuinya. Seni racun pemuda ini sangat luar biasa. Rana kultifasinya sangat tinggi, tetapi dia tidak tahu bahwa serangan kincuan terhadap racun kultifasi semacam ini bahkan lebih mengerikan. Ketika kincuan bergegas, dia telah mengambil sembilan langkah dari langkah menentang surga. Saat dia berjalan, langit dan bumi tampak bergetar. Ketika pemuda itu menyadari sesuatu. Serangan ilahi. Kincuan bergerak. Of. Bunuh instan. Kali ini, Kincuan yang menyerang, dan dia tidak membiarkan serangan monyet intan. Satu pembunuhan instan, dan dia langsung dikirim terbang. Darah menyembur dengan liar saat dia terbang keluar dari medan perang. Mentega. Dia jatuh pada posisi pemuda sebelumnya, dan semua orang menghindarinya. Pertempuran berakhir, hanya beberapa kalimat sejak kincuan memarahi mereka. Sebelumnya, setelah kincuan berbicara, pemuda ini bergegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan langsung menyerang. Ini sebenarnya melanggar aturan, tapi keluarga Ram sangat kasar dan tidak masuk akal. Kincuan mencibir dan menatap mereka, sombong, cuek, berotak babi, sekelompok idiot. Kamu memperlakukan tempat ini sebagai rumahmu, dan kamu tidak mengikuti aturan, kan? Kuharap keluarga Ram bisa memberiku penjelasan. Kurang ajar, sombong, kamu membunuh orang-orang kami, dan kamu masih menginginkan penjelasan. Nak, kamu sudah keterlaluan. Setelah kincuan selesai berbicara, seorang lelaki tua di panel juri berteriak. Kincuan tersenyum dan menatapnya, jika aku buru-buru turun sekarang dan membunuh mereka semua, apakah akan baik-baik saja? Apakah Anda berani mengatakan bahwa itu akan baik-baik saja? Wajah lelaki tua itu memerah. Pemuda sebelumnya sudah keterlaluan, dan menurut aturan, itu sangat buruk. Dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung membunuh mereka. Oleh karena itu, wajar bagi Kincuan untuk meminta penjelasan. Orang tua itu tercengang oleh kata-kata Kincuan dan tidak mengatakan apa-apa. Pak Tuan Nalan tersenyum dan menatap Kincuan di atas panggung. Dia tidak bisa berhenti tersenyum. Tidak ada yang lebih memuaskan dari ini. Kakak, kamu memiliki putra yang baik. Nalan Long tersenyum dan menatap Kincuan di atas panggung. Nalan Huang juga tersenyum, dan matanya tidak meninggalkan Kincuan. Setelah bertahun-tahun, putranya akhirnya kembali. Lambat laun, dia tumpang tindi dengan sosok kecil dalam ingatannya. Perasaan ini sungguh ajaib, dan tidak terasa aneh. Mungkin ini karena hubungan darah dan kehamilan 10 bulan. Kincuan adalah biji matanya. Melihat Kincuan berdiri di atas panggung, bersemangat tinggi, tenang dan tenang, sudah memiliki hati untuk mengambil alih. Dia sepertinya melihat bayangan pria itu. 1868. Kincuan meminta penjelasan pihak lain. Tindakan ini sebenarnya untuk membuat keluarga Ram jijik. Di depan begitu banyak orang, kecuali keluarga Ram tidak peduli dengan wajah atau reputasi, dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Kincuan. Tanpa sadar, Kincuan telah selesai meminjam kekuatan. Ini juga semacam kekuatan. Meskipun itu bukan kekuatan yang paling langsung, pinjaman semacam ini membuat pihak lain tidak punya pilihan selain tunduk dengan patuh. Pemahaman Kincuan tentang meminjam kekuatan meningkat. Semua orang tidak sama. Tidak apa-apa jika Anda tidak peduli dengan wajah, tetapi keluarga dan sekte Anda masih peduli dengan wajah. Anda pergi keluar sendiri, tetapi keluarga dan teman Anda harus membayar atas sikap impulsif Anda. Jadi Kincuan bersikeras meminta penjelasan. Mereka harus memberikannya. Penatua menatap Kincuan. Itu adalah tampilan yang mengancam, seolah memberitahu Kincuan bahwa penjelasan keluarga Ram tidak mudah didapat. Kincuan bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan sesepu itu. Keluarga Ram, kamu melakukan ini bukan hanya karena kamu memandang rendah klan Divine Phoenix. Klan Divine Phoenix tidak membutuhkan rasa hormatmu, tetapi kamu juga memandang rendah praktisi bela diri yang tak terhitung jumlahnya di sekitarmu. Kamu memperlakukan mereka seperti bukan apa-apa. Itu keluarga Ram hanyalah keluarga dengan reputasi yang tidak pantas. Mereka berani melakukannya tetapi tidak berani mengakuinya. Keluarga seperti ini tidak akan pergi jauh. Kincuan berkata dengan menyesal. Tetua keluarga Ram menggertakkan giginya karena benci. Kincuan memberi mereka label yang terlalu besar, meskipun mereka benar-benar tidak peduli dengan keberadaan orang-orang ini di Divine Phoenix City. Tapi kata-kata adalah hal yang menakutkan. Ada banyak keberadaan yang tidak diketahui di antara orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini. Beberapa hal dapat dilakukan, tetapi tidak dikatakan. Bahkan jika keluarga Ram benar-benar tidak peduli dengan orang-orang ini, mereka hanya bisa memikirkannya di dalam hati mereka. Mereka tidak bisa mengatakannya. Jika mereka mengatakannya, mereka akan langsung meledak. Bahkan jika mereka tidak dapat melakukan apapun untuk mereka, prestise dan reputasi mereka akan mencapai titik terendah. Apa yang kamu inginkan? Penatua mengancam, tetapi itu tidak berguna, jadi dia hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya. Kincuan menatapnya sambil tersenyum, karena keluarga Ram melakukan kesalahan, maka minta maaf kepada semua orang. Ini terlihat paling sederhana, tetapi sebenarnya yang paling sulit untuk mati. Kompensasi baik-baik saja, tetapi permintaan maaf benar-benar kehilangan muka. Tetapi jika mereka tidak meminta maaf sekarang, mereka masih akan kehilangan muka. Itu bahkan lebih memalukan daripada meminta maaf. Saat ini, dia dalam dilema, tidak bisa mundur. Selama pertukaran ini, para pemimpin kelompok telah memikirkan ribuan kemungkinan hasil, tetapi mereka tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Dia dipaksa ke keadaan yang menyedihkan oleh seorang junior. Tria tua itu mengatupkan giginya dan menangkupkan tinjunya ke arah kerumunan. Semuanya, aku minta maaf. Kelalaian keluarga Ram yang menyebabkan situasi seperti ini. Ini hanya pengecualian. Lagi pula, orang itu sudah mati. Orang mati sama pentingnya dengan langit. Namun, aku tetap minta maaf untuk semua orang. Orang tua itu mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan muka keluarga Gong Yang. Kincuan tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Lelaki tua itu duduk kembali, napasnya jelas tidak stabil. Dia marah. Kincuan tersenyum dan menatap anak-anak dari keluarga Ram lagi. Saat ini, anak-anak muda dari keluarga Ram selalu merasa tidak nyaman setiap kali melihat kincuan, terutama tidak nyaman. Mereka tidak pernah begitu membenci seseorang sebelumnya. Jika mereka bisa membunuh kincuan dengan tatapan mereka, kincuan mungkin akan hancur berkeping-keping sekarang. Apa, kau tidak senang aku menyebutmu sampah? Jika Anda tidak menyukainya, maka datanglah. Ada begitu banyak orang di sini, apakah tidak ada satu orang pun? Kincuan tersenyum tipis. Rentetan kematian membuat anak-anak muda keluarga Ram merasa resah. Sangat berdarah panas untuk naik, tetapi mereka menghadapi kematian. Banyak dari mereka telah mengalami hidup dan mati beberapa saat sebelumnya. Namun, mereka tidak merasa begitu berbahaya sebelumnya. Belakangan, mereka merasa seperti memiliki kesempatan hidup baru. Tapi sekarang, mereka akan menghadapi situasi hidup dan mati seperti itu. Mereka takut. Orang bodoh tidak takut. Banyak orang mengalami situasi hidup dan mati tetapi tidak tahu pada awalnya. Mereka baru mengetahuinya kemudian. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka menjadi takut. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka bersuka cita. Sayangnya, itu bukan momen hidup dan mati yang sebenarnya. Itu adalah kenangan, emosi, dan keuntungan setelah acara tersebut. Oleh karena itu, sangat sedikit dari mereka yang berani berdiri sekarang, apalagi saat mereka sedang tidak percaya diri. Namun, ini terkait dengan martabat keluarga Ram, jadi seseorang harus berdiri. Semakin besar risikonya, semakin besar keuntungannya. Saat ini, siapapun yang bisa membunuh Kincuan akan mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan. Orang yang naik itu sangat tampan. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Ram. Selain itu, dia adalah seorang ahli sejati di bidang ini. Dia bisa menempati peringkat di antara 10 besar generasinya. Iya, dia nyaris masuk 10 besar. Dia adalah yang terkuat di antara anak-anak muda yang datang kali ini. Jika dia menang kali ini, dia akan benar-benar memenuhi syarat untuk bergabung dengan barisan pemuda puncak keluarga ketika dia kembali. Saat ini, statusnya masih agak canggung. Dia pasti berada di puncak generasi muda keluarga. Namun, dia berada di ujung tanduk, rekan sparing untuk para pemuda teratas keluarga. Dia ditakdirkan untuk menjadi elder atau hallmaster keluarga. Dia adalah kekuatan utama keluarga. Dia terlihat cukup bagus. Namun, pemuda ini memiliki ambisinya sendiri. Dia ingin bangkit, jadi dia perlu mengambil risiko. Kincuan menatap pemuda yang datang. Kali ini, dia sangat kuat. Paling tidak, kultivasinya sudah melampaui miliknya. Namun, menurut Kincuan, dia masih jauh lebih lemah. Selama itu adalah pemuja bintang, Kincuan tidak takut pada siapapun. Dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah membunuh seseorang pada level ini. Selanjutnya, keluarga Ram membudidayakan poison body. Oleh karena itu, Kincuan dapat menahan mereka sampai batas tertentu. Pembudidaya racun yang kuat dapat menghindari pengekangan. Keluarga Ram juga memiliki kemampuan ini. Namun, ada beberapa hal yang menahan racun secara alami. Selain itu, tidak peduli seberapa hebat kultivasi seseorang, mereka tetap akan terkekang. Misalnya, Ki yang benar. Ini adalah eksistensi yang benar-benar bisa menahan racun. Selain itu, ada cahaya Buddha, Ki suci, Ki naga, Ki abadi, Ki ilahi. Tubuh Kincuan dipenuhi dengan Ki lurus, cahaya Buddha, Ki harta karun, Ki suci, Ki naga. Kincuan juga memiliki untayan immortal Ki. Ini juga mengapa Kincuan merasa bisa menahan racun dengan sangat baik. Ini juga mengapa dia bisa mendetoksifikasi racun yang begitu mengerikan. Racun apapun tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari Kincuan. Racun yang dipupuk pemuda di depannya jauh lebih murni. Dari penampilannya, tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki teknik racun. Selanjutnya, teknik racunnya sangat istimewa. Dia pasti mengalami pertemuan kebetulan yang memungkinkannya mengolah tubuh racun. Pemuda ini adalah keberadaan yang menakutkan di alam yang sama. Dia bahkan bisa membunuh orang yang lebih kuat darinya. Sayangnya, dia bertemu Kincuan, yang membuatnya sulit untuk menunjukkan kekuatannya. Pertempuran dimulai. Pemuda di depannya memanggil binatang berbisa. Ya, itu adalah binatang roh. Itu adalah binatang racun roh. Laba-laba roh lima racun. Ini adalah laba-laba berwarna giyok gelap. Panjangnya 5 meter dan tingginya 2 meter. Itu memancarkan energi spiritual yang kuat dan dikelilingi oleh gas beracun. Segala sesuatu yang datang dalam jarak 3 meter darinya akan diserang oleh racun itu. Suwa. 1869. Sutra Laba-laba lawan terbang. Kincuan melambaikan tangannya dan memanggil tiga binatang iblis, termasuk monyet berlian dan dua binatang harta karun lainnya. Setelah beberapa pemikiran, Kincuan melambaikan tangannya untuk memanggil treasure bis terakhir. Binatang harta karun tikus berlian, monyet berlian, harimau giyok putih, dan binatang macan tutul naga. Di antara mereka, binatang macan tutul naga menyerbu ke arah Sutra Laba-laba. Ada pun tiga binatang harta karun lainnya, dua pergi untuk membunuh laba-laba roh lima racun sementara monyet berlian menyerbu ke arah pemuda itu. Pria muda itu tidak peduli dengan binatang iblis ini dan menyerbu ke arah Kincuan. Pada saat ini, Kincuan mengeluarkan busur berat misterius itu. Busur berat misterius saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu telah disempurnakan oleh Kincuan beberapa kali dan diukir dengan jimat naga. Di sisi lain, dia juga mengukir jimat kura-kura hitam yang dia pahami dari perisai kura-kura hitam dan jimat naga. Jimat naga memiliki peningkatan besar dalam semua aspek. Jimat kura-kura hitam terutama karena perisai kura-kura hitam. Itu sangat sederhana, yaitu pertahanan dan perlawanan. Mungkin karena jimat naga, Kincuan memiliki pemahaman khusus tentang jimat ini. Oleh karena itu, jimat kura-kura hitam tidak lemah. Busur berat misterius pasti bisa digunakan sebagai senjata ilahi pada tahap ini, termasuk palu pedang dewa tempa Kincuan. Panahan naga kekerasan. Mengembalikan panah perebutan jiwa naga. Kincuan langsung memblokir jalur kemajuan pemuda itu. Dengan lambayan tangannya, Golden Dragon Finn juga memotong jalan mundurnya. Golden Dragon Finn bisa bertahan lama dan terhubung erat dengan Kincuan. Meski menghabiskan banyak energi, itu bukan masalah bagi Kincuan. Sembilan langkah menentang surga. Yin yang tangan surga menutupi segel naga ilahi. Mengaum. Raungan naga mengguncang langit. Pada saat ini, Kincuan dapat dianggap telah menunjukkan sisi kekerasannya. Namun, meski dia kejam, dia tetap terlihat anggun seperti makhluk abadi. Bahkan ketika dia mengangkat tangannya untuk melepaskan segel naga ilahi, tangan Yin yang besar yang menutupi surga, itu hanya memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia abadi. Bang. Dengan sekali serang, pemuda itu terlempar terbang sambil memuntahkan darah. Ketika dia mendarat di tanah, dia sudah menghembuskan napas lebih banyak daripada yang dia hirup. Tria muda itu memandang Kincuan dengan tak percaya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Dia adalah salah satu yang terkuat dari generasinya di klannya. Bahkan jika dia tidak berada di peringkat 10 besar, dia mendekati itu. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari lawannya, dan itu adalah pembunuhan instan. Ada banyak alasan mengapa Kincuan bisa membunuhnya dalam sekejap. Kekuatannya sendiri kuat, sembilan langkah menentang surga dan segel naga ilahi tangan yin yang besar yang menutupi langit naga ditingkatkan oleh sembilan naga ilahi. Dao Agung Yin Yang, terobosan diagram Yin Yang, dan amplifikasi bendera abadi lima elemen. Yang terpenting, tubuh racun Kincuan meningkatkan kekuatan serangannya. Kemampuan ini memungkinkan Kincuan dengan mudah membunuh pemuda ini. Tidak ada ketegangan. Kali ini, semua penatua di panel juri berdiri. Dia sangat menyadari kekuatan pemuda itu. Dia bisa dianggap sebagai bibit di kalangan generasi muda, dan bahkan ada harapan baginya untuk menjadi kepala keluarga masa depan yang sebenarnya. Karena dia berdiri di tepi inti, dia dihargai tetapi tidak akan menjadi sasaran. Biasanya, pertempuran sengit di depannya tidak akan mempengaruhinya, dan pertempuran di depannya akan menyebabkan kedua belah pihak menderita, atau bahkan langsung mati. Pada saat itu, itu akan menjadi sempurna baginya. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi kepala klan, dia akan tetap menjadi kekuatan inti. Tapi keberadaan seperti itu benar-benar terbunuh dalam sedetik. Siapa pemuda ini? Dari pemahamannya, dia tidak memiliki informasi apapun tentang pemuda dari klan Divine Phoenix ini. Mungkinkah klan Divine Phoenix tidak selemah kelihatannya? Apakah pemuda ini kecelakaan atau mikrokosmos? Hati tetua itu berantakan. Ini adalah masalah hidup dan mati untuk klan Ram, jadi dia sedikit bingung dan tidak tahu bagaimana mengendalikan situasi di depannya. Pemuda ini sebenarnya memiliki tiga binatang harta karun. Salah, dia punya empat sekarang. Aku tidak akan terkejut jika dia memiliki dua lagi. Adalah normal untuk memiliki lebih banyak harta karun yang dapat direbut oleh orang lain. Diskusi terjadi di mana-mana. Kincuan berdiri di atas panggung dan melihat ke bawah dengan senyum dingin. Dia tahu bahwa persaingan antargenerasi muda telah mencapai titik ini dan tidak dapat dilanjutkan. Jadi Kincuan berdiri di atas panggung dan secara alami ingin terus memprovokasi klan Ram dan membuat mereka muntah darah. Sampah, banyak sampah. Dengan level ini, mereka masih memiliki wajah untuk datang ke Divine Phoenix City dan pamer. Ini adalah Divine Phoenix City, pertukaran seni bela diri. Apa yang dikatakan klan Ram di atas sana atas nama tuan rumah? Apakah Anda ingin datang dan mengatakannya lagi? Suara Kincuan tidak keras, tetapi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Kata-kata ini membuat orang-orang dari klan Ram marah dan malu. Mereka ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Itu terlalu memalukan, sangat memalukan. Namun pertempuran masih harus dilanjutkan. Jika mereka pergi seperti ini, maka mereka akan benar-benar kehilangan muka. Mereka harus menang berikutnya, belum lagi mereka belum menyelesaikan tujuan mereka. Generasi muda adalah masa depan, tetapi mereka tidak dapat mempengaruhi situasi saat ini. Apalagi, para jenius bisa mati muda. Semakin berbakat mereka, semakin mudah bagi mereka untuk mati muda. Jadi hal terpenting sekarang adalah membunuh Nalan Long. Kincuan berdiri di atas panggung dan sama sekali mengabaikan tatapan membunuh sesepu itu. Sebaliknya, dia terus memprovokasi anak-anak muda dari klan Ram. Dia, Jiusi, biarkan banyak orang mengerti bahwa Kincuan ingin membunuh beberapa anak muda. Tapi anak-anak muda ini tidak berani naik. Jika mereka tidak naik, maka mereka harus menanggung penghinaan Kincuan. Tidak seorang pun dari kalian yang sangat sombong dan egois. Kalian semua berotot dan tidak punya otak. Lupakan saja, kalian masing-masing adalah sekelompok pengecut. Jika tidak ada yang muncul, maka ayah ini akan turun. Titik-petik dua, Kincuan mengulurkan tangannya dan membelai monyet berlian. Dia bahkan tidak melihat orang-orang itu saat dia berbicara. Orang-orang dari klan Ram mengatupkan gigi dan mengepalkan tangan seolah-olah mereka berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Kincuan tahu bahwa ini dia. Pihak lain pasti tidak akan muncul lagi. Melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan gagal. Itu sudah cukup. Apalagi, pertempuran berikut masih bisa membuat pihak lain jijik sampai mati. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berjalan menuruni panggung. Ini adalah akhir dari generasi muda. Melihat Kincuan berjalan menuruni panggung, orang-orang dari klan Ram menghela nafas lega dan menghela nafas panjang. Melihat Kincuan berjalan menuruni panggung, pria dari klan Ram segera naik untuk mengumumkan dimulainya pertempuran berikutnya. Pertama kali dia naik, pria ini sangat sombong. Ini adalah Divine Phoenix City, namun dia bisa mengumumumkan aturannya di sini. Dia merasa bahwa dia memandang rendah Divine Phoenix City. Tapi sekarang setelah dia naik, dia merasa seolah-olah sedang ditampar wajahnya. Sebelumnya, dia akan melihat sekeliling dan memandang rendah orang lain. Tapi sekarang, dia punya nyali untuk bergegas dan berjalan menuruni panggung. Orang-orang di bawah memandang pria di atas panggung dengan ketidaksenangan. Ini adalah Divine Phoenix City, namun kamu masih memiliki wajah untuk berbicara omong kosong di sana. Itu benar, klan Ram benar-benar tak tahu malu. Aku merasa malu dengan klan Ram. Setelah pria dari klan Ram selesai berbicara, dia segera turun. Kemudian, seorang pria parubaya dari klan Ram berdiri di atas panggung. Pria ini berdiri di atas panggung. Klan Ram menghela nafas lega. Halaman sebelumnya untuk sementara ditutup. Hanya metode yang lebih kejam dan berdarah yang bisa menghilangkan kekesalan sebelumnya. 1870 Pria ini berdiri dengan percaya diri di atas panggung dan menatap keluarga Divine Phoenix. Meskipun generasi muda telah mempermalukan keluarga Ram, itu tidak mengubah fakta bahwa keluarga Ram memandang rendah keluarga Divine Phoenix. Bahkan sekarang, keluarga Ram lebih memandang rendah keluarga Divine Phoenix. Lelucon generasi muda telah berakhir. Meskipun pemuda itu menggunakan beberapa trik untuk membuat keluarga Ram terlihat buruk, itu hanyalah sebuah lelucon. Pria parubaya itu melihat sekeliling dengan tenang tanpa kesombongan. Dia tersenyum dan berkata, Teman mana dari keluarga Divine Phoenix yang ingin berdebat denganku? Kalimat ini berarti pertarungan pria parubaya itu telah dimulai. Dan kali ini, pria parubaya itu sangat lembut. Sikapnya sangat lembut, tetapi semua orang tahu bahwa ini hanya di permukaan. Tetapi orang-orang seperti ini, sikap menentukan segalanya. Setidaknya untuk sekarang. Saat pria parubaya selesai berbicara, seorang pria parubaya dari keluarga Divine Phoenix naik. Biarkan aku. Nalansong, kamu bukan lawanku. Pedang tidak memiliki mata, kusarankan kamu untuk tidak muncul. Pria parubaya itu berkata dengan ringan. Nalansong adalah orang yang sangat kuat di keluarga Divine Phoenix, tapi dia bukan lawan pria parubaya ini. Namun, orang normal tidak tahu seberapa kuat pria parubaya ini, atau siapa identitasnya. Sebenarnya pria parubaya ini adalah anak haram, tapi dia bukan anak haram biasa. Anak luar nikah lainnya tidak diperlakukan dengan baik, tetapi anak luar nikah ini diperlakukan lebih baik daripada anak sah. Ini juga merupakan langkah rahasia keluarga. Beberapa generasi muda dan anggota keluarga yang lebih kuat tidak akan menunjukkan wajah mereka dan mengekspos target mereka. Ini agar ketika keluarga mengalami bencana, mereka bisa pergi, pindah ke tempat lain, perlahan berkembang, dan suatu saat menghidupkan kembali keluarga. Di sungai panjang sejarah, kemakmuran pasti akan menurun. Keluarga yang kuat bisa mengalami kemakmuran dan kemunduran, tetapi mereka tidak akan hancur. Untuk dimusnahkan, ini membutuhkan sedikit strategi dan persiapan. Dan keluarga Ram juga punya rencana cadangan. Sebenarnya, di setiap generasi, ada beberapa orang yang diasingkan sejak lahir dan diasuh oleh pembantu kepercayaan keluarga. Orang-orang ini tidak akan menghubungi keluarga, apakah mereka berhasil atau tidak, atau keluarga itu hancur. Mereka bahkan akan benar-benar putus dari keluarga utama. Tapi di tubuh mereka mengalir darah dari garis keturunan mereka sendiri. Ada juga beberapa cara khusus, seperti mendirikan keluarga cabang, yang didirikan secara terbuka. Namun jaraknya sangat jauh, dan masih ada kontak, tapi tidak dekat. Nalan Song memandang lawannya. Secara alami, dia tahu bahwa dia bukan lawan-lawannya. Namun, dia masih ingin bertarung. Cukup omong kosong, mari kita mulai. Nalan Song berkata lugas. Baiklah, mari kita mulai. Pertempuran dimulai, tetapi tidak menghancurkan bumi. Kedua belah pihak menggunakan pedang panjang. Pedang ki menyilang, sangat tajam, seolah-olah bisa menembus udara. Keduanya memiliki kemampuan perlindungan mereka sendiri, tetapi ketajaman pedang ki membuatnya sehingga mereka tidak akan dengan mudah menggunakan ki pelindung mereka untuk melawan pedang ki. Gas beracun. Pria parubaya dari keluarga ram ini memiliki aura beracun di sekujur tubuhnya, dan bahkan aura pelindungnya pun sangat beracun. Yang terpenting, gas beracun ini perlahan bisa bercampur menjadi satu garis, dua garis, tiga garis, seperti ular, seperti tanaman merambat, dan mulai mengunci dan menjerat target. Setelah terjerat dan terkepung, itu akan menjadi jaring beracun. Saat itu, benar-benar tidak ada jalan keluar. Kini, pria parubaya dari keluarga ram perlahan-lahan membentangkan jalannya. Keduanya tampaknya bertarung dengan sangat cepat, tetapi jaring racun pria parubaya itu terbentuk sedikit demi sedikit, dan tubuh Nalan Song juga mulai diracuni. Kincuan mengerutkan kening. Nalan Long bertanya, ada apa? Apakah ada yang salah? Meskipun Nalan Song tidak sekuat dia, dia tidak akan kalah dengan mudah. Kincuan berkata, jade penolak racun Nalan Song tidak dapat memblokir racunnya. Hanya satu kalimat dari Kincuan menyebabkan ekspresi Nalan Long berubah. Pada saat ini, orang luar tidak bisa ikut campur. Jika ini terus berlanjut, pria parubaya dari keluarga ram pasti akan membunuh Nalan Song. Biarkan aku mencoba. Kincuan memikirkannya dan berkata, Buka formasi. Formasi lima elemen Sein Buddha. Dalam sekejap, itu mengelilingi Nalan Song. Formasi Kincuan benar-benar ajaib. Itu tidak bisa dilihat oleh orang lain, dan itu bisa meningkatkan kekuatan seseorang tanpa menunjukkannya. Biasanya, Kincuan akan menunjukkannya karena lapisan cahaya kemasan membuat orang merasa aman. Pada saat yang sama, halo waktu bisa mengganggu lawan dan memberi mereka tekanan. Inilah mengapa Kincuan biasanya menunjukkannya dan membiarkan semua orang melihatnya. Tapi sekarang Kincuan curang, dia tidak membiarkan mereka melihatnya. Eh. Seiring berjalannya waktu, pria parubaya dari keluarga ram menyadari ada yang tidak beres. Mengapa Nalan Song masih baik-baik saja? Itu tidak mungkin. Dia sangat percaya diri dengan racunnya. Kemampuan ini sangat efektif. Dia perlahan membunuh banyak pembudidaya yang kuat. Banyak pembudidaya yang lebih kuat telah mati di tangannya. Tapi sekarang, sepertinya racun itu telah kehilangan efeknya. Ini mengejutkannya. Orang harus tahu bahwa giok penolak racun dan pil penolak racun tidak berguna. Tapi kenapa Nalan Song masih baik-baik saja? Dia tidak mengerti. Dia tahu bahwa Nalan Song memiliki giok penolak racun, tetapi dia tidak percaya itu bisa menghalangi racunnya. Karena racun tidak bekerja, dia akan menggunakan metode lain untuk membunuhnya. Kali ini, pria parubaya itu meledak dengan kekuatan. Dibandingkan dengan Nalan Song, itu bukan hanya satu setengah bintang. Ketika Kincuan ingin memberi Nalan Song buff lainnya, pertempuran sudah berakhir. Nalan Song memuntahkan darah dan terbang keluar. Eh! Nalan Song tidak mati, formasi lima elemen Buddha suci memberinya pertahanan yang sangat kuat, tetapi bagaimanapun, pertahanan formasi terbatas. Bahkan formasi Kincuan hanya bisa membuat Nalan Song tetap hidup, dia terluka parah dan diambang kematian. Pada saat itu, Kincuan berjalan mendekat dan memberinya beberapa jarum. Ini karena Nalan Song adalah sepupu Nalan Long. Selain saudara Nalan Long, Nalan Song adalah orang yang paling dekat dengan mereka. Ayah Nalan Song dan kakek Kincuan adalah saudara. Hubungan ini sangat dekat. Kincuan mencoba yang terbaik untuk membantunya. Tidak masalah apakah dia ceroboh atau tidak, itu tetap menyakitinya. Namun, keterampilan medis Kincuan sangat menakutkan. Setelah beberapa jarum suntik, luka Nalan Song banyak pulih. Nalan Song tersenyum dan menatap Kincuan. Kemudian, dia berkata kepada Nalan Huang, Kakak, kamu memiliki putra yang baik. Sebenarnya, di antara Nalan bersaudara, Nalan Huang tidak terlalu populer. Tidak banyak yang benar-benar menyukainya. Namun tanpa disadari, dengan kedatangan Kincuan, segalanya mulai berubah. Bahkan jika mereka adalah saudara, itu tergantung pada apakah mereka mampu atau tidak. Dalam keluarga besar, saudara saling membunuh. Tidak ada perbedaan antara keluarga besar dan dinasti. Keluarga kerajaan tidak peduli dengan keluarga. Itu sama untuk keluarga besar. Begitu manfaat terlibat, maka cinta keluarga menjadi tidak diperlukan. Pertarungan saat ini sudah disiapkan oleh keluarga Ram. Mereka tidak akan beristirahat sampai satu sisi mati.